Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menempatkan titik P dan titik R pada kubus yang kita punya. Kita tahu bahwa kubus tersebut memiliki rusuk 6 cm, kemudian P adalah titik tengah dari EF sehingga ini adalah P dengan EP adalah 3 cm dan EF adalah 3 cm. Dengan R adalah pada CG sehingga ini adalah R dengan perbandingan 1 banding 3 sehingga jika CG adalah 6 cm, maka CR akan menjadi 2 cm dan GR akan menjadi 4 cm. Lalu kita akan mencari kos dari BP terhadap garis DR. Garis BP adalah garis yang akan saya warnai dengan warna biru, dan garis DR adalah garis yang akan saya warnai dengan warna merah. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita akan pindahkan garis PB sehingga titik B akan berimpitan dengan titik R. Sehingga jika kita pindahkan kita akan mendapatkan titik seperti ini. Titik B akan menjadi di titik R, sehingga dia akan naik sejauh 2 cm dan pindah ke dalam sejauh 6 cm. Sehingga jika kita gambarkan garisnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah titik P aksen, di mana titik P aksen adalah titik di mana P-nya sudah berpindah. Dengan demikian kita akan mendapatkan segitiga DR P aksen. Sehingga kita digambarkan kita akan mendapatkan segitiga seperti ini. Jika kita gambarkan ulang, kita akan mendapatkan segitiga seperti ini. Ini adalah P aksen, ini adalah R, dan ini adalah D. Dengan sudut yang kita inginkan adalah sudut ini, sudut alfa. Itu adalah sudut antara P aksen R dan DR. Selanjutnya kita akan mencari sisi-sisi dari segitiga DR P aksen. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencari sisi dari DR dengan menggunakan segitiga DRC. Jika kita gambarkan, kita akan mendapatkan segitiganya seperti ini. Siku-sikunya di C, kita punya di sini ada D, dan ini adalah R. Dengan CR adalah 2 cm, dan CD adalah 6 cm. Sehingga untuk mendapatkan DR, kita akan menggunakan Pitagoras. Kita akan mendapatkan akar dari 6 kuadrat atau 36 ditambah dengan 2 kuadrat atau 4. Sehingga DR akan menjadi akar dari 40 atau boleh kita tulis 2 akar 10. Sehingga kita tahu DR adalah akar 40 atau 2 akar 10 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang dari P aksen R. Panjang dari P aksen R itu adalah sama dengan PB. Sehingga untuk mendapatkan PB, kita akan menghitung, ini kita akan tarik ke bawah. Ini kita akan sebut dengan titik X, dengan XB adalah 3 cm. Sehingga untuk mendapatkan PB, kita akan menggunakan segitiga PBX. Jadi kita gambarkan kembali, segitiga PBX akan menjadi seperti ini. Ini adalah P, ini adalah X, dengan siku-siku di X, ini adalah B. XB adalah 3 cm, dan PB adalah rusuknya 6 cm. Sehingga kita tahu dengan menggunakan Pitagoras, kita akan mendapatkan PB itu nilainya sama dengan akar dari 6 kuadrat atau 36 ditambah. Kita akan menambah 3 kuadrat atau 9. Sehingga nilai dari PB adalah akar dari 45 cm. Karena nilai dari PB adalah akar dari 45, maka nilai dari P aksen R juga adalah akar dari 45. Karena P aksen R itu nilainya sama dengan PB. Sedangkan untuk menghitung panjang dari P aksen D, kita akan menarik garis seperti ini. Dari P aksen kita akan tarik garis ke bawah, ke sini. Ini adalah titik Y, dengan kita tahu dari D ke Y adalah 3 cm. Dan kita juga tahu dari Y ke P aksen adalah sama dengan 6 ditambah 2 cm. Jadi P aksen ke Y adalah 8 cm. Sehingga jika kita gambarkan segitiganya, kita akan mendapatkan segitiga seperti ini. Inilah siku-siku. Y-nya di sini, ini adalah D, dan ini adalah P aksen. Dengan P aksen ke Y adalah 8 cm, D, Y adalah 3 cm. Sehingga untuk mendapatkan P aksen ke D, kita akan menggunakan Pitagoras. Kita akan mendapatkan P aksen ke D adalah akar dari 3 kuadrat atau 9 ditambah 8 kuadrat atau 64. Sehingga nilainya adalah akar dari 73. Sehingga kita tahu P aksen ke D adalah akar dari 73. Lalu, karena kita sudah mengetahui seluruh sisi atau panjang sisi dari P aksen D, R, maka untuk mendapatkan kos sudut yang diminta, kita akan menggunakan aturan kos. Dengan aturan kos, kita akan mendapatkan P aksen D kuadrat atau akar 73 kuadrat, yaitu nilainya 73, sama dengan D, R kuadrat atau akar 40 dikuadratkan, yaitu 40, ditambah dengan P aksen R kuadrat atau akar 45 dikuadratkan, atau sama dengan 45, dikurangi dengan 2 dikali, D, R itu nilainya sama dengan 2 akar 10, dikali dengan P aksen R, itu nilainya akar 45, atau boleh kita tulis 3 akar 5, dikali dengan kos alfa. Sehingga, jika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan 73 dikurangi 40 dikurangi 45, nilainya sama dengan negatif 12, sama dengan negatif 2 dikali 2 dikali 3 akan menjadi negatif 12, dikali akar dari 50, kos alfa. Sehingga nilainya, jika kita sederhanakan, ini kita coret negatif 12-nya, kita akan mendapatkan kos alfa, itu sama dengan 1 per akar 50, atau jika kita nasionalkan akar 50 per 50, atau boleh kita tulis akar 50 itu adalah 5 akar 2 dibagi 50, atau akar 2 dibagi dengan 10, yaitu nilai kos alfanya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.